Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Kali ini saya akan sharing-sharing Tentang bagaimana cara Membuat jaringan kita ini Cepat besar Cara membuat jaringan cepat besar Karena pemain MLM Pemain bisnis jaringan Pelaku bisnis jaringan Pasti mengidamkan bahwa Jaringannya kaki kiri dan kaki kanan Semuanya berkembang Semua berjalan Karena itu akan menjadi aset Bagi kita Mendapatkan keuntungan-keuntungan Cuma Untuk membangun jaringan Itu tidak semudah membalikan telapak tangan Apalagi telapak kaki Nah oleh sebab itu Perlu kita Punya strategi-strategi Untuk membuat jaringan kita bisa Berkembang besar Kadang kita sudah mati-matian mencari mitra Tapi ketika dia closing Ketika dia daftar Dia tidak jalan Jaringan kita sudah banyak 100 kiri 100 kanan Misalnya Tapi semuanya tidak jalan Maka itu Ya aset mati bagi kita Kali ini saya akan memberikan Strategi Agar Jaringan kita Tunggu besar Bagaimana Agar tumbuh besar Maka Target kita Harus orang-orang Yang berkualitas Jadi prospekan kita Calon prospekan kita Ini harus Orang-orang yang berkualitas Siapa sih Prospekan Calon mitra yang berkualitas Nah ini yang banyak belum dipahami oleh orang Calon mitra yang berkualitas itu bukan orang yang pintar Bukan orang yang berpengaruh Bukan orang yang Orang yang manifestasi Bukan Calon berkualitas adalah Yang pertama Adalah Orang yang Sedang mencari peluang bisnis Dan terbuka untuk bisnis MLM Carilah mereka yang sedang mencari peluang bisnis Dan terbuka untuk bisnis MLM Atau bisnis jaringan Ini yang pertama Jadi orang yang sedang mencari peluang Nah kalau orang sedang mencari peluang Dia pastinya ketika daftar Dia akan mati-matinya untuk bisa sukses Yang kedua Orang yang Gagal di bisnis MLM sebelumnya Dan dia mau bangkit lagi Jadi yang kedua adalah Orang yang gagal di bisnis MLM sebelumnya Dan dia mau bangkit lagi Nah orang seperti ini kita mudah untuk mengarahkan Terus yang ketiga adalah Orang yang sedang berbisnis Jaringan ya Berbisnis jaringan saat ini Tapi dia tidak puas dengan bisnisnya Bisnis yang dijalannya Yang terakhir nih Yang terakhir Orang yang sedang Mencari Tambahan penghasilan Nah empat tipe ini adalah Orang-orang calon Orang-orang berkualitas Nah ketika anda bisa menguasai empat ini Bisa closing orang empat ini Maka mereka akan mudah untuk Berkembang Karena apa? Karena mereka tahu Hak dan kewajibannya untuk sukses Kita tinggal memastikan Dan mengarahkan Bahwa setelah apa yang didakon mereka Sesuai dengan strategi Strategi kita Kita tinggal mengarahkan itu aja Kita tinggal membimbing Kita tinggal menduplikasi Kita tidak usah mencari mitra lagi Kita tinggal membimbing aja Empat orang-orang yang Tipe seperti itu Nah ini akan cepat sekali teman-teman Dibandingkan dengan kita mencari Prospekan yang tak berkualitas Karena Banyak yang sudah daftar gitu kan Setelah itu dia Tidak tahu hak dan kewajibannya Akhirnya kita mati-matian untuk Membimbingnya Mati-matian kita untuk memotivasinya Dan dibimbing pun Kita mati-matian membimbing Kita mati-matian memotivasi Ternyata Ia tidak berkembang juga Tapi beda dengan ketika kita menggunakan Orang empat tadi Tipe empat orang tadi Maka Akan dengan mudah Mereka untuk Berkembang Nah demikian Cara Kita untuk mengembangkan Jaringan kita Dengan mudah Dan Cepat Dan kalau Anda menerapkan Sistem ini Mendapatkan Empat tipe orang ini Maka Akan dengan mudah Jaringan kita berkembang dengan Pesat Nah bagaimana cara kita Untuk tahu bahwa orang itu Sedang mencari Tambahan Penghasilan Kita tahu bagaimana orang itu Pernah gagal Kita tahu bagaimana orang itu Perbosan Bagaimana kita tahu Bagaimana orang itu Sedang mencari peluang bisnis Nanti akan saya bahas di Video berikutnya Oke teman-teman Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh